Ya, jadi sebenarnya membangun bisnis healthy food itu nggak mudah ya, apalagi di Indonesia ini orang yang konsen untuk makan sehat, yang dia itu mendukung ketahanan pangan itu sebenarnya nggak mudah. Perkenalkan nama saya Anissa Pratiwi, saya co-founder Jaladang 5, saya di sini perannya sebagai komersial director, jadi ngurusin di marketing and sales. Jadi asal-muasalnya dulu itu sebenarnya saya sama suami, kita pengen membuat sebuah produk yang dia punya added value. Yang kita tahu selama ini itu produk yang kita makan setiap hari, semua yang berbahan tepung itu tepungnya dari gandum, yang gandum itu nggak tumbuh di Indonesia. Nah dari situlah akhirnya ide-ide itu muncul untuk bikin produk-produk turunan lainnya. Saat ini kita sudah membuat 5 varian cookies yang gluten-free, tanpa pengawet, perisa, dan juga beberapa cookies kami mostly plant-based. Jadi bisa dikonsumsi dan membawa kesehatan untuk masyarakat di Indonesia. Nama Ladang 5 sendiri itu sebenarnya diambil Ladang 5 Bahasa Indonesia, biar tahu ini produknya produk Indonesia. Nah Ladang itu adalah tempat di mana singkong tumbuh. Dan 5 itu adalah promise kami, komitmen kami untuk membawa 5 manfaat di setiap produk yang kita hasilkan. Ladang 5 sendiri itu bekerja sama dengan mitra tani, dari hulu sampai hilirnya. Selain kita punya lahan untuk kita tanami dan bekerja sama dengan petani sekitar, biasanya kami melakukan support dan memberikan pemibitan sama mereka dan pendampingan. Selain di Indonesia, kita juga sudah melakukan ekspor ke Australia, kemudian kita sudah kirim ke Amerika juga, kita sudah kirim juga ke Korea, dan sekarang di beberapa negara kita lagi approach. Tentunya kita punya harapan karena kita ingin men-support ketahanan pangan Indonesia, semua produk Indonesia yang berbahan bagu tepung bisa menggunakan tepung kami. Sehingga itulah inovasi kita ingin lebih banyak varian-varian produk lainnya.